Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya dalam video kali ini pembahasannya tentang solawat bohon huang yang bisa bermanfaat kalian untuk mempelajar berjeki kalian semoga solawat ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mengalami kesusahan khususnya dalam keekonomi dan keuangan solawat bohon huang merupakan nama lain dari solawat solawat ini dipercaya dapat memberikan kemudahan dalam mendapatkan rezeki secara umum solawat memiliki pengertian sebagai ukapan mulia dan doa agar Allah senantiasa memuliakan Nabi Muhammad SAW selain itu solawat juga merupakan bentuk dari cinta seorang umat kepada nabinya Allah berfirman dalam surat Al-Azab ayat 56 yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi wahai orang-orang yang berirman bersolawatlah kamu untuk Nabi ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan kepadanya melalui ayat tersebut solawat Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu amalan yang diperintahkan oleh Allah perintah tersebut tidak hanya berlaku untuk manusia tapi juga berlaku untuk malaikat mengenai sejarah singkat solawat pohon uang mengutip buku yang berjudul amalan para wali Allah karya Syahbri Soleh Anwar solawat pohon uang merupakan sebutan untuk solawat Syajarul Nukut solawat ini diperkenalkan oleh Al-Habib Sakaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim pada suatu hari beliau pernah mengatakan jika punya beban berat dan tanggunganmu yang banyak dan jika kamu ingin punya rezeki yang tidak pernah habis maka amalkan solawat Syajarul Nukut atau solawat pohon uang berdasarkan penjelasan tersebut solawat Syajarul Nukut dapat meringankan beban hidup orang yang mengamalkannya selain itu solawat ini juga dapat mendapatkan rezeki yang berlimpah selainnya pohon uang solawat ini dapat dibaca sebanyak 400 kali atau lebih bersama-sama ataupun sendiri solawat pohon dianjurkan diamalkan selepas solat isyad hingga terlebih wajar bunyi solat pohon uang tersebut adalah Allahumma soliyana syaidina muhammad wa ala alih syaidina muhammad Allahumma soliyana syaidina muhammad wa ala alih syaidina muhammad bisa menggunakan syaidina dan boleh tidak menggunakan syaidina akan tetapi banyak ulama menganjurkan menggunakan kata syaidina solat ini diharapkan disebarluaskan dengan harapan membawa manfaat dan keberkahan bagi kaum muslimin yang mengamalkan serta kirim alfateha satu kali kepada habibana habib segaf yang memberikan ijazah kepada masyarakat kalau ingin terasa cepat barokahnya baca seribu kali tiap hari tapi kalau belum mampu cukup 400 kali badaisya yang penting istiqomah cukup dengan amalan sedikit tapi istiqomah lebih baik dan lebih mulia serta lebih dasyat daripada mempunyai seribu karomah sabar menerima akas temen dan istiqomah semoga Allah yang maha pengmurah mengambilkan doa dan harapan kita dan semoga amalan ini bisa bermanfaat untuk kalian yang sedang mengalami kesusahan khususnya dalam perekonomian dan keuangan mungkin cukup sekian semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan dengan bersawad kalian mendapatkan barokahnya dan syafaat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh